Dalam anak-anak perpisahannya, Yesus berkata kepada para muridnya Masih banyak hal yang harus aku katakan kepada kamu Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya Tetapi apabila dia datang, yaitu roh kebenaran Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran Sebab ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepada kamu Apa yang dia terima dari aku Segala sesuatu yang Bapak miliki adalah milikku Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepada kamu Apa yang dia terima daripadaku Demikianlah sabda Tuhan Dan pujilah Kristus Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Hari ini adalah hari raya Tritunggal Maha Kudus Trinitas yang Maha Kudus Dan menurut tradisi gereja Perayaan ini selalu dirayakan Minggu setelah hari raya Pentecosta Minggu lalu kita merayakan hari raya Pentecosta Menjadi puncak hari raya Paskah, masa Paskah Dan sekarang kita memasuki masa biasa Dan pada hari minggu ini kita akan merayakan Hari raya Tritunggal Maha Kudus Dan perayaan Tritunggal Maha Kudus ini Hari minggu ini sebenarnya salah satu hari minggu yang sangat ditakuti Oleh para romo Secara khusus para romo yang akan mempersiapkan homili Alasannya kenapa kok ditakuti Kenapa membuat stres para romo hari minggu Tritunggal Maha Kudus ini Karena untuk menjelaskan Untuk memberikan pemahaman tentang Tritunggal Maha Kudus Itu bukanlah hal yang mudah Buat stres Buat kepala sakit Tetapi gereja tetap memutuskan bahwa hari ini adalah hari raya Tritunggal Maha Kudus Suka atau tidak suka Para imam harus memberikan penjelasan Memberikan pemahaman yang cukup Bagi kita semua Tentang Tritunggal Maha Kudus Kenapa sih kita harus Ya percaya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus Jawabannya sebenarnya simple Jawabannya mudah Karena inilah kebenaran Karena inilah kebenaran Yang diwahyukan Allah sendiri Melalui kitab suci Dan juga tradisi kudus Tentang siapa dirinya Ya mungkin ada yang bertanya Romo-romo kenapa Enggak punya konsep Atau enggak punya pemahaman Tentang Allah yang simple-simple saja Ya kenapa harus Sekompleks Tritunggal Maha Kudus Jawabannya karena Walaupun sesuatu itu kompleks Belum tentu sesuatu itu salah Jadi hal yang sederhana Mungkin benar Tapi bukan berarti hal yang kompleks itu salah Dua-duanya bisa jadi benar Contoh ya matematika Matematika yang sederhana itu satu tambah satu Satu tambah satu berapa bu? Tiga? Iya Dua ya tapi benar Sangat simple Tetapi bukan berarti Perhitungan matematika yang kompleks Seperti geometri Kalkulus Itu salah Enggak itu juga benar Dan bahkan kebenarannya lebih dalam Satu tambah satu itu bisa Digunakan untuk menghitung jumlah pohon pisangnya Romoseto Sudah pernah menghitung? Ada berapa? Iya Nanti dihitung ya Lalu saya kasih pisang satu Oke Itu bisa dengan matematika sederhana Tapi matematika sederhana Tidak akan pernah bisa Membantu kita membangun gereja ini Butuh hitungan yang lebih kompleks Yang lebih mendalam Dan ini juga real dan benar Oleh karena itu kita gak boleh bilang Udah lah kita singkirkan konsep ini Kita singkirkan Tritunggal Maha Kudus Terlalu kompleks Tidak Karena ini adalah kebenaran Sekompleks apapun Kalau ini benar Ini adalah benar Dan harus kita percaya Dan bahkan kalau ada kebenaran Yang terlalu disederhanakan Itu bar bahaya Kenapa? Karena bisa menggiring kita Pada hal-hal yang salah Kalau kita satu tambah satu Ya membangun bangunan ini Hanya menggunakan satu tambah satu Gak akan pernah jadi Dan bahkan kalau dipaksakan Bisa berbahaya Bangunannya bisa runtuh Jadi kita lihat ya Bagaimana walaupun Kebenaran Tritunggal Maha Kudus ini Kompleks Ini adalah kebenaran Yang kita tetap harus perjuangkan Dan coba kita pahami Oke Untuk memahami ini Mungkin kita harus menghindari dulu Miskonsepsi Atau ajaran-ajaran yang kurang tepat Atau yang disebut sebagai Ajaran-ajaran sesat Ya yang bertentangan dengan Tritunggal Maha Kudus Dan ada tiga ya Ada tiga Yang harus kita hindari Kalau kita berbicara tentang Tritunggal Yang pertama adalah Politeisme Waduh apalagi romoh ya Kepala pusing ya Udah baru denger itu Langsung pusing kepala ya Politeisme itu artinya Poli banyak ya Dan teisme Tuhan Banyak Tuhan Jadi ada yang bilang Oh Tritunggal itu Tiga Allah Wah Itu tidak benar Itu bukan Tritunggal Itu Politeisme Dan Tritunggal itu bukan Politeisme Kenapa? Karena hanya ada satu Tuhan Ya hanya ada satu Tuhan Oke Konsep yang salah pertama adalah Politeisme Konsep salah kedua Tentang Tritunggal Adalah yang disebut sebagai Modalisme Waduh apalagi romoh Kebanyakan modal ya Modalisme Enggak Modalisme ini kalau diajarkan Dengan sederhana Adalah Allah itu satu Tetapi Memiliki tiga modalitas Atau memiliki tiga perwujudan Mungkin analoginya seperti air ya Air Bahasa teknisnya apa? H Dua O Iya Dan H2O ini bisa dalam berbagai perwujudan Kadang-kadang bentuknya cair Kadang-kadang bentuknya Padat ya Dalam es Kemudian kadang-kadang bentuknya dalam gas Tapi ya tetap satu Air H2O Nah ini yang konsep yang salah sebenarnya Karena ada yang bilang ya Tuhannya satu tetapi waktu Tuhan menciptakan Dia mewujudkan diri sebagai Bapak Saat dia menyelamatkan diri Menyelamatkan kita Tuhannya mewujudkan diri sebagai putra Saat Allah menguduskan kita Dia mewujudkan diri sebagai roh kudus Ini gak tepat Kenapa? Karena ini membuat Tiga pribadi ini Menjadi kabur dan tidak nyata Tiga pribadi Bapak putra dan roh kudus Itu nyata Sekarang yang ketiga Konsep yang salah Yang harus kita hindari Yang nomor tiga Adalah Arianisme Apalagi itu Romo ya Mulai sakit perut ya Dengerin saya Arianisme itu adalah sebuah ajaran Yang diajarkan oleh Arius Arius itu seorang imam Di abad keempat dari Alexandria Mesir Dia mengatakan bahwa Allah itu satu Tiga pribadi itu real adanya Bukan hanya sekedal modalitas Tetapi dia bilang begini Bahwa yang sungguh-sungguh Allah Itu hanya Allah Bapak Allah putra dan Allah roh kudus Itu bukan Allah sejati Bahkan mereka hanya ciptaan Wah ini juga salah Jadi kita harus lihat Kalau kita bisa menghindari Tiga jebakan Batman ini Kita kurang lebih bisa aman Pertama hanya satu Tuhan Kedua ada tiga pribadi Dalam satu Tuhan ini Dan tiga pribadi ini adalah Memiliki kepenuhan Allah Satu kodrat Mungkin untuk memahami lebih jauh lagi Saya bantu dengan konsep sederhana Konsepnya adalah dua konsep ya Kodrat dan pribadi Kodrat dan pribadi Kodrat dan pribadi Apalagi Romoh ya Kayaknya lebih baik saya belajar Memasak pisang Daripada belajar Tritunggal Maha Kudus ya Oke kodrat Sebenarnya gak susah Memahami kodrat dan pribadi Kodrat ini menjawab pertanyaan Apa itu Atau apa ini Kalau saya tanya Apa ini Mikrofon Apa ini Ini kertas Apa ini Manusia Apa Romobayu Manusia Apa Romoh Adrian Manusia Apa Maria Manusia Apa Yusuf Manusia Apa itu Itu kucing Jadi apa Menjawab pertanyaan Tentang kodrat Hakikat Sudah cukup jelas ya Kemudian pribadi Itu menjawab pertanyaan Siapa Siapa Kalau ditanya Ini siapa Ini Romobayu Itu siapa Itu adalah Maria Itu siapa Itu adalah Yusuf Menjawab pertanyaan siapa Dan siapa Ini melambangkan Menjadi Totalitas Seorang Seseorang Makanya Kalau Ada yang mencuri Kemarin Dihitung Pisangnya Romoseto Di pohon Itu masih lengkap Masih ada 101 Tadi pagi hari ini Romoseto datang Dia hitung Ternyata Tinggal 100 Ada yang Mengambil 1 Wah Ngamuk Romoseto Dan dia langsung Cek sama CCTV Dicek Ternyata Jam 3 Pagi Ada Seseorang Yang mengambil Pisangnya Satu Dan dia tanya Siapa Yang mengambil Pisang itu Ternyata Yang mengambil Adalah Romo Adrian Waktu ditanya Romo Kenapa Kamu ambil Pisang Sudah terbukti Kamu mengambil Pisang Sekarang Saya tuntut Masuk penjara 20 tahun Satu pisang 20 tahun Romo Adrian Tidak bisa Bilang Oh Yang mengambil Pisang itu Bukan Saya Tetapi Tangan Saya Silahkan Dipenjarakan Tangan Saya Tidak Bisa Kenapa Karena Pertanyaannya Adalah Si Siapa Dan Siapa Menjawab Pertanyaan Pribadi Dan Pribadi Romo Adrian Yang bertanggung Jawab Walaupun Instrumennya Adalah Tangannya Tapi Pribadinya Semua Terlibat Pribadi Yang real Jadi Mengaplikasikan Ini kepada Allah Tritunggal Kalau ditanya Apanya Apanya Adalah Allah Adalah Ilahi Tetapi Kalau ditanya Siapanya Ada Bapak Putra Dan Roh Kudus Sederhananya Ada Satu Apa Dan Di Dalam Satu Apa Ini Ada Tiga Siapa Bagaimana Sudah Mulai Mules Ya Gak Apa Apa Ya Memang Ini Agak Susah Tapi Kita Pelan Pelan Menikmati Misteri Ini Kenapa Perlu Dinikmati Kalau Sekarang Kita Tidak Nikmati Teman Teman Nanti Di Surga Akan Susah Untuk Menikmati Tritunggal Maha Kudus Surga Itu Adalah Saat Kita Hidup Di Dalam Tritunggal Maha Kudus Oleh Karena Itu Kenapa Kita Perlu Pelan Menikmati Kebenaran Ini Karena Kita Akan Hidup Selamanya Dengan Kebenaran Ini Praktisnya Gimana Romo Gampang Coba Membiasakan Diri Membuat Tanda Salib Tanda Salib Adalah Bentuk Devosi Sederhana Kepada Tritunggal Maha Kudus Jadi Kalau Doa Makan Tolong Buat Tanda Salib Yang Jelas Jangan Buat Tanda Salib Tanda Salib Tepok Jidat Tepok Jidat Seperti Apa Romo Jadi Buat Tanda Salib Di Tangan Bapak Putra Dan Rokudus Amin Tepok Jidat Atau Buat Kecil Sekali Bapak Putra Dan Rokudus Tidak Kelihatan Tidak Kita Kita Mulai Melihat Hidup Dalam Tritunggal Dengan Cara Yang Sederhana Kita Hidup Sebagai Saksi Tritunggal Kita Hidup Sebagai Kasih Tritunggal Karena Ini Adalah Tujuan Kita Ini Adalah Impian Kita Dan Harapan Kita Amin